Selamat datang di video spesial trip Jateng DIY dimana kita akan berkunjung ke 4 lokasi yang menarik yang pertama adalah Piturum sebuah hotel unik di Salatiga dengan lebar hanya 2,8 meter tapi menjulang tinggi ke atas yang akan kita bahas lengkap di episode 1 ini kemudian episode 2, kita lanjut ke Jogja untuk berkunjung ke rumah Natanara yang dulunya adalah kandang kambing sekarang jadi hunian yang cakep banget episode 3, kita masih di Jogja dan kita berkunjung ke sebuah rumah yang dulunya kos-kosan terus sempat jadi rumah kosong dan juga horror dan sekarang disulap jadi homestay yang cakep banget episode 4, kita lanjut ke Solo untuk berkunjung ke rumah keluarga ayam yang cukup unik namanya walaupun ternyata di dalamnya tuh gak ada ayam tapi yang ada malah lapangan basket di rooftop rumahnya hmm, yaudah sekarang kita tonton dulu episode 1-nya ke hotel paling tipis nomor 2 di dunia, Piturums Halo teman-teman, balik lagi sama Wicak Lifta kita udah ada di hotel tertipis kedua di dunia kita berada di Salatiga dan di belakang kita inilah hotelnya, Piturums dengan lebar 2,8 meter panjang ke belakang 9,5 meter tingginnya 17 meter menarik nih ini kita lihat jadi di sebelah sini kan ada hotelnya ini pintu masuknya cuma di sebelah sini juga ada gangnya ya ini gang kalau kita perhatiin gangnya lebih lebar lebih lebar daripada hotelnya ini menarik sih, unik banget sih bentar kalau hotelnya eh iya loh lebih lebaran gangnya, bener jadi ini emang semenarik itu makanya kita jauh-jauh datang dari Depok kan kesini untuk meliput khusus Piturums dan kalau kita perhatiin ini ini dari segi bangunannya juga menarik karena kan emang lebarnya 2,8 meter doang tapi dia menjulang tinggi ke atas jadi disini kelihatan nih dia ada bukaan-bukaan yang ngadepnya ke bawah kayaknya untuk ventilasinya deh dan emang kita berada di pinggir jalan raya banget ya oke sekarang kita masuk ke dalam oke, sekarang aku udah sama Kak Dika nih ayo Kak memperkenalkan diri dulu halo, nama saya Dika saya sebagai staff hospitality assistant di Piturum yeay sebelumnya makasih banyak kalau Kak kita udah boleh meliput Piturums ini karena kan ini hotelnya viral banget ya oh gitu Kak iya, setiap buka instagram, tiktok tuh ada semua kayaknya munculnya Piturums ya iya emang gimana sih kak latar belakang adanya Piturums ini? ini tuh dulu kebetulan owner kami tuh arsitek oke arsitek yang dulu banyak project di saat tiga dan nginepnya disebelah di deretan sini ada penginapan gitu Kak terus dia sering jogging keliling saat tiga jogging gitu ada tanah kosong ini terus kalau mau dibikin kayak rumah atau kantor kan kayaknya ini ya terlalu apa sih kecil banget gitu terus muncullah ide jadiin hotel ini Kak sebenernya kayak mangkrak gitu loh Kak tanah mangkrak iya gitu akhirnya jadi hotel ini iya betul di tahun berapa tuh Kak kalau boleh tahu? kalau pembangunan itu dari 2021 ke 2022 iya oh berarti masa-masa covid dong itu Kak? iya betul betul wah keren banget dan kalau aku lihat tadi kan dari jalan kelihatan banget ya kayak langsung kelihatan tuh hotelnya kecil tapi tinggi ke atas itu ada berapa lantai sih Kak? kita semuanya total ada tujuh lantai Kak tapi untuk operasional itu enam lantai enam lantai di atas sendiri ada kayak resto dan balkon wah ada restonya juga di atas aku penasaran nih kita lihat masuk ke dalamnya Kak nah pas baru masuk ini ini ada area apa Kak? kalau aku lihat disini ada untuk duduk-duduk iya ini lebih bisa dibilang coffee shopnya sih Kak kopi pagi gitu Kak kita karena bukanya dari jam 6 pagi oh jam 6 pagi berarti itu ada coffee shopnya dulu Kak? iya kalau pagi hanya disini kan restonya dipakai untuk breakfast dibukanya jam 12 untuk restonya jadinya boleh ke atas gitu berarti ini orang umum yang gak menginap disini juga boleh? boleh Kak, boleh banget iya ini kapasitasnya buat berapa orang gak? Loren nyampe Kak tapi harus iya gitu ya emang tempatnya compact banget ya? iya compact banget konsepnya betul oke kalau masuk ke area lebih dalam ini berarti ini oh ini tangga berarti gak ada ini ya Kak? ada lift Kak, kami aksesnya ada dua ada tangga sama lift oke bercilakan yang sebelah sini liftnya kalau di bawah ini tuh belum ada kamarnya ya? berarti sepanjang ini tuh coffee shopnya juga lama sih ya kaya area nah ini lift yang viral juga iya betul emang apa sih Kak yang bikin viral? yang bikin beda apa sih? kita dari vakum Kak vakum itu kan angin jadinya di kaya disedot gitu Kak dari atas dan kapasitas hanya satu orang oh satu orang aja berarti karena emang yang menginap juga gak terlalu banyak kakak ya? betul jadi ini buat satu orang oke kalau disitu berarti dibuatan kakak itu adalah? itu kitchen Kak bapur iya oh ini pencet ya? kita mau ke atas tapi naik lift atau naik tangga ya? enaknya naik lift kali ya? oke yuk kayak gimana nih Kak caranya? oke dibuka aja Kak saya bantu ya setelah saya tutup dipencetnya tombol 3 Kak nomor 3 itu di lantai 5 baliknya lagi gimana? dibuka dulu oke nanti ditutup kembali dipencet G oke hehehe dek dekan guys aman gak aman? langsung pencet 3 dadah wooo waaaaa hehehe wow semit banget ya? tapi oke sih buat satu orang unik banget baru pertama nih naik lift kayak gini waaaaa hehehe baru pertama kali guys nyobain lift apa tadi kak namanya? lift vakum Kak lift vakum tapi emang kayak gak terlalu kenceng-kenceng gitu ya Kak emang pelan-pelan ya? aman Kak aku takut nih kok lama ya? hehehe oke seru-seru-seru abis ini kita ke atas kali ya Kak siap sebelum lanjut ke atas aku mau nanya dulu arsiteknya siapa sih Kak? Ari Indra Kak itu sekaligus owner kami ooo owner sekaligus arsiteknya betul oke Ari Indra bentar ya temen-temen siapa tau ada yang kepo kan? ada instagramnya ya Kak? ada, ada, ada Kak oke kita liat ke atas sih Kak siap wih tangganya juga unik ya wih ini unik loh Kak ada tulisan-tulisan yang gini ya iya biar semangat Kak untuk naik tangga udah berkurang kalornya sehat kita sehat guys naik ke atas ooo jadi ini tuh hitungannya di lantai berapa nih Kak? ini lantai 2 Kak lantai 2 belum ada apa-apanya? ini kamar Kak sebenernya oh ini kamar? iya kamar, di kamar G kamar G itu si G oh G, si G oke iya iya kalau ini ada toilet staff ini ada ruangan staff ada yang bisa boleh dibuka gak sih Kak? silahkan ditarik aja coba ditarik ke? iya ditarik oh wow unik banget walaupun lahannya terbatas tapi tetep bisa ya iya keren banget sih ini arsiteknya kok pikiran aja ya pernah nanya gak sih Kak kok dapet ide kayak gini tuh dari mana gitu? apa emang spesialis lahan-lahan terbatas Kak? mungkin karena ini ya Kak ya dia kayak memanfaatkan lahan kosong jadinya dia banyak-banyak dicari kayak orang-orang tuh ya penasarannya di situ kenapa? iya karena bisa karena bisa nyiptain ini gitu ya iya karena memanfaatkan lahan kosong gitu Kak yang kayak jadi kantor jadi rumah kayak gak mungkin gitu jadi mungkin bener sih nah ini kamar row ini kamar lu berarti ini kamar kedua? ini kamar kedua row itu low row lu itu telu oh ini ketiga oke ini berarti di lantai? di lantai tiga Kak ini lantai tiga? iya oh ini juga sampai sini tangganya kayak gini ya Kak? iya tralis gitu Kak jadi tapi kuat ya Kak ini ya? iya ada karya-karya seni lokal mural gitu dari salah tiga? iya dari salah tiga itu pelukis dari salah tiga juga wih keren banget ditampilin di sini semua ya Kak? jadinya oke dan kita sekarang udah di lantai? 4 4? oke naik lagi ini kamar 4 itu kamar 5 ini kamar-kamarnya itu ada banyak tipe atau sama semua Kak? kalau untuk tipenya, ruangannya, ukurannya itu sama Kak tapi untuk setiap kamar itu beda tema ini kita di lantai? panjang atas 5 yang bisa dimasukin yang mana Kak? kamarnya? silahkan Kak saya bukakan kamar yang best seller best view juga ini best view dan best seller di lantai 5 oke boleh langsung atau kakak aja yang buka oke silahkan eh 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 belum ah penasaran gak guys? wih wow cakep banget kamarnya sumpah compact banget ini kayak di Jepang ya Kak jadi iya betul kayak super compact tapi semuanya lengkap jadi disini kasurnya emang dibikin ngepas banget gitu ya Kak terus di depannya ada TV best view nya tuh ini Kak iya nanti ada merbabu Kak merbabu sama merapi oh kelihatan kalau pagi cerah gitu ya iya kelihatan apalagi pagi Kak kelihatan banget oh berarti ini best seller nya di sini Kak best seller best view juga emang berapa sih Kak harganya Kak? kalau untuk rate per malamnya di weekday 850 di weekend 900 ribu oh ini yang paling mahal kamarnya? iya bisa weekend bisa lebih Kak berarti start from berapa tuh Kak kalau start from di OTA itu bisa mungkin kalau ada promo-promo gitu 750 Kak bisa dapat sudah include breakfast nah itu temen-temen sudah include tuh jadi pagi-pagi gak usah bingungnya iya betul terus di pojok sini tuh juga untuk ini ya Kak untuk ngaruh baju ya iya Kak keren banget sih ini ada meja Kak tapi ditarik kayak gimana tuh Kak coba ditarik aja Kak oh oke jadi kalau lagi gak dipakai kayaknya bisa dilipet ya Kak iya wih keren banget desainnya bahkan di sini juga ada storage nya loh temen-temen tuh di bawah juga ada kulkasnya loh wih lengkap banget walaupun kecil tapi lengkap terus kalau udah dilipet lagi iya wih keren sih desainnya ini tuh ruangannya ini tuh berapa sih ukurannya Kak aku belum tanya nih lupa 2,8 Kak kalau kalau untuk di bawahnya itu 2,8 tapi untuk di ini kan sebenarnya agak menjorok kesana ya 3,2 2,8 x 3,2 ada kamar mandinya juga silahkan gak dibuka pemasaran sih bukanya gimana nih Kak tarik aja Kak keren banget masih ada kamar mandinya dan ini kamar mandinya lumayan besar sih menurutku terus pembagiannya juga asik banget jadi paling pojok sini untuk area shower nya area basahnya terus di sini ada toiletnya dan ada wastafelnya di sini compact banget lengkap ada cerminnya wih keren banget desainnya gimana San menurut lu San bagus sih bagus ya hmm keren banget kapan-kapan kayaknya kita nginep di sini deh wih terus atasnya ini tuh apa sih di expose aja ya Kak iya keren banget sih baru kali ini sih Kak beneran pantas viral ya iya kita rate segitu sudah sama Netflix Kak oh udah sama Netflix iya udah ada Netflixnya free Netflix Kak iya sudah Kak oke kita ngeliat yang lainnya lagi ya Kak oke sekarang kita mau ke lantai teratas ya Kak iya lantai 6 Kak lantai 6 ayo kita ke atas lantai 6 itu disebut P2 launch Kak P2 tuh tujuh ya Kak iya P2 tuh tujuh oke wih cakup banget di sini ini ini berarti buat hanya buat tamu hotel kalau liat enggak Kak bisa buat public Kak oh berarti orang umum bisa di sini juga ya bisa gak harus nginep di hotelnya ya betul ini fungsinya sebenernya kan untuk breakfast dan restau iya tapi untuk breakfast itu sampai jam 10 jadinya kami buka untuk umum itu jam 12 sampai malam Kak sampai jam 10 sebelum malam iya rame dong nih Kak kalau weekend nih alhamdulillah Kak boleh apa jalan ke sini ya silahkan Kak keren banget di sini terus view nya tuh emang bener-bener cakep banget depannya tuh tapi ini lagi agak mendung sih emang ya pas kita kesini tapi masih keliatan tuh cakep sih dari atas sini ngopi ngopi enak nih kayaknya San ya San ngopi dulu San kalau di luar sana mau lihat toiletnya Kak wih toiletnya San toilet bit view Kak tapi gak bisa diintip orang ya Kak aman ya aman Kak unik banget ya semua pertanyaan orang-orang gitu Kak ini kelihatan dari bawah gak Kak gitu enggak kan padahal enggak aman Kak soalnya dari bawah juga ada susah kayaknya mau ngintip ya kecuali kalau yang niat banget kali ya Kak nah kalau di luar situ ada tempat nongkrong juga ya iya Kak wih asik banget nih kayaknya nih tempat favorit sih Kak yang datang kesini di sini wah padahal ini cuma ada 5 kursi Kak aku lihat diperebutkan orang-orang ngurit ini berarti harus ini dulu gak sih booking dulu gak sih Kak enggak ya kalau untuk restoran tuh cepet-cepetan aja Kak lebih baik iya Kak lebih baik untuk ini Kak untuk reservasi dulu kalau udah reservasi udah pasti dapat tempat ya iya ini kalau pagi Kak empat gunung kelihatan kalau bener-bener bersih gitu kelihatan gak? ada merbabu merapi gunung Telomoyo sama gunung Ungaran dan Rao Pening wih view-nya cakep banget berarti ya kalau pas ada gunung itu ya iya berarti harus pas clear sky ya iya pagi gitu Kak breakfast gitu sayang banget pas kita kesini mendung ya jadi gak kelihatan ya oke nah sekarang itu ada duduk nyantai Kak mau ngopi dulu ya Kak berarti boleh Kak mau ngobrol-ngobrol dikit nih Kak iya ini kan hotelnya unik banget sih betul apa aja sih Kak keunikannya gitu yang bikin unik banget teman-teman harus nginep di sini gitu kalau boleh dibilang ini hotel tertipis di Indonesia ya tertipis kalau di dunia nomor 2 Kak terus sudah base design Kak di Jepang wih nginep di sini tuh kami sebenernya gak jual kamar oke kita jualnya experience wih harus tuju sih Kak iya karena aku juga baru pertama nih ketemu hotel yang seunik ini setipis ini liftnya juga udah beda desainnya juga udah beda jadi kalau biasanya kan hotel-hotel kan yaudah kan iya hampir umur sama semua iya betul Kak kalau ini tuh beda banget emang ya Kak ya iya dan kata orang-orang apa sih Kak kebanyakan pas udah bermalam di sini gitu unik Kak gak ada di tempat lain gitu bilangnya selalu gitu terus kami hospitality nya juga nomor 1 Kak bener sih ini Kakaknya ramah banget dateng langsung disambut guys iya jadi pada betah juga ya Kak di sini oke oke paling jauh tamu dari mana Kak luar banyak Kak luar 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 negeri Kak oh luar negeri iya luar negeri juga banyak Kak mereka tau dari mana tuh Kak mungkin karena desain gitu dia ketertarikannya di dalam bidang asita gitu juga jadi mereka penasaran ya betul sampai berkunjung kesini pengen tau hotelnya seperti apa terus aku mau nanya nih biasanya kan kalau nama itu kan ada artinya ya Kak iya kenapa kok Pitu Rums gitu kalau filosofi nya Pitu itu kan di Jawa baik ya Kak seperti pitulungan perkataan yang baik iya perkataan yang baik pitulungan itu pertolongan iya pertolongan iya dan tadi aku ngeliat tuh ada kayak logo apa ya Kak ini ya di oh iya ini Butoh Butoh itu kalau di Jawa kan raksasa raksasa tapi baik kan dia kayak nolong gitu di cerita-ceritanya legenda-legenda kan Butoh jadinya disini namanya Pitu karena bagus tadi artinya dan dilambangin Butoh itu iya betul karena raksasa yang baik gitu ya keren banget sih namanya terus kalau misalnya teman-teman ada yang mau nginep disini tuh bisa lewat mana-mana aja nih Kak kalau dari online travel agent tuh ada di Traveloka Ticket.com, Boking.com, Agoda, sama Airbnb oh banyak ya lengkap ya iya tapi kalau direct WhatsApp ke kami tuh bisa Kak malah banyak promo iya 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 banyak promonya jangan lupa langsung aja ini nanti ketemu sama Kak Dika dan kakak-kakak yang lain yang pada ramah-ramah juga iya betul jangan lupa dateng kesini berarti ya Kak yang ngerasain experience-nya iya kalau kesalah tiga jangan lupa ke Piturums iya kalau kesalah tiga jangan lupa ke Piturums iya kayaknya udah deh kita udah cerita cerita keliling-keliling makasih banyak kalau Kak Dika udah ditemenin keliling sampai atas nih terima kasih sudah di kunjungin sudah di review gitu ya Kak semoga di lain waktu kita bisa bermalam disini ya Kak ya siap ntar kita datang lagi siap Kak ditunggu ya Kak ya sama tim amin semoga bisa disini lagi temen-temen jangan lupa follow juga Instagramnya Piturums iya Piturums Piturums tulisannya gimana Kak P-I-T-U-R-O-O-M-S nah itu nanti si Piturums jangan lupa juga follow Instagram kita Wichatson & Wiflajana dan Youtube kita juga daaaah